Intro Halo Rainbow Kids Ketemu lagi sama Miss Mahyang Hari ini di pelajaran bahasa Indonesia Kita akan mengenal pekerjaan dokter Di video selanjutnya Miss akan memberikan contoh Cara mengerjakan tugasnya di rumah ya Diperhatikan baik-baik Pekerjaan Apakah anak-anak tahu Benda apa saja yang berhubungan dengan pekerjaan dokter Apa saja kegunaannya Lingkarilah gambar yang sesuai Sebelum kita lingkari Tebalilah kata dokter Selanjutnya Mari kita lingkari Benda-benda yang berhubungan dengan pekerjaan dokter Obat 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 Bagaimana dengan palu? Apakah dokter membutuhkan palu? Tidak Suntik Apakah dokter membutuhkan alat suntik? Ya Stetoskop Apakah seorang dokter membutuhkan stetoskop? Ya Kotak Kotak P3K Pertolongan pertama pada kecelakaan Apakah seorang dokter membutuhkan kotak P3K? Ya Penyiram air Penyiram air Apakah seorang dokter membutuhkan penyiram air? Tidak Ambulans Apakah dokter membutuhkan ambulans? Tidak 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 Tensimeter Gambar Kamera Nah itu dia cara mengerjakan tugas bahasa Indonesia di rumah ya Jangan lupa minta mama atau papa untuk ambil gambar saat mengerjakan tugasnya di rumah ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah